Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di Jalan Papu kali ini saya akan mencoba buatan saya yaitu gergaji meja dari pompa air bekas dinamunya dari pompa air bekas bagaimana apakah bisa kekuatannya bagus ikuti terus jangan lupa like dan subscribe di channel saya agar bisa mengikuti konten-konten sebagainya oke lor kita uji coba setelah di uji coba nanti kita akan bongkar untuk menunjukkan sedulur semua bila ada yang mau membuat sebagai referensi nanti rangka-rangkanya saya akan tunjukkan satu persatu oke kita coba dulu dengan kayu reng apakah bisa dan kita coba dulu untuk siku nya ini pennya lor udah buat sendiri dari baca ringan cukup praktis dan ini model siku nya untuk pemotongan siku telur kita potong reng nya ini kayu reng kas kita coba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lalu kita buat siku lor ini saya kasih lubang buat jalannya rel ini seperti ini kita potong buat jiku 45 derajat untuk seperti membuat begula apakah segunnya bagus kita busi dengan baik kita ukur lalu kita kencangkan sudah lurus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke bagus terus kebunan pen ini pennya penelurusan penelurusan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hai 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 pelurumayan lurus bagus seperti ini pangkaian mesin gaji meja saya saya tunjukkan rangkaiannya kita pungkar seperti ini kalau lubang ini tidak berfungsi lor ini salah perkiraan jadi sudah terlanjur enggak apa-apa terus ini pakai baut mur dan ini support di sini untuk bukanya terus untuk asnya ini saya menggunakan diameter 10 mili ini saya beli di toko online dengan ukuran satu meter lalu saya potong dan sisanya saya gunakan untuk pembuatan pen terus bautnya ini juga diameter dalamnya 10 Kenapa saya menggunakan as diameter 10 karena saya menggunakan penjepit gaji ini pakai penjepit gerinda jadi diameter dalamnya 10 untuk mata pisau gergaji ini saya gunakan gergaji Senanu gerinda jadi menggunakan saya beli empat baut 1 2 3 4 satunya untuk ini terus ini namanya blok baring kalau tulisannya itu pilo blok baring black bearing pilo blok baring ini diameter dalamnya juga memenuhi saya gunakan 10 untuk pulih ini juga 10 diameter dalamnya untuk peletnya ini pakai mesin cuci dengan ukuran 23 dan nanti untuk dinamo sama asnya ini bisa sesuaikan dengan ukuran peletnya atau linden untuk pulih di asin pulih di dinamo ini karena dinamo asnya ini 9 maka saya gunakan as dalamnya juga 9 jadi tidak sama as ini 10 dalamnya dan ini as semuanya untuk lubang dalamnya diameternya itu 10 9 untuk dinamo ini saya gunakan bekas pompa air merek nasional dengan buatnya 125 watts 14 ampere 50 hertz 22 volt 220 volt 220 volt 220 volt oke lor oke lor ini untuk pulih untuk pelet untuk pelet untuk pelet untuk pulih untuk pairing untuk asnya ini saya beli di toko online lor karena di toko kadang juga tidak ada makanya saya belinya di online dan untuk dinamo nya ini bekas untuk ini saya beli di toko juga pasti banyak untuk meja nya cukup sederhana ya yang penting berfungsi sangat baik oke lor itu aja sebagai referensi dulu semua yang mau bikin berkaji meja dari dinamo putas ternyata juga bisa untuk memotong buat kerajinan maupun juga bisa untuk memotong kayu kleng maupun papan apalagi untuk triplex juga bagus oke terima kasih jangan lupa like dan subscribe di channel saya dan itu gratis tidak bayar semoga video ini bermanfaat bagi semua oke terima kasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati